Halo semuanya kembali lagi di channel Koners gaming apa kabar kalian semuanya semoga kalian tetap baik-baik saja amin Oke di kesempatan kali ini aku akan membahas lagi tentang mod FIFA 22 teman-teman dan kali ini ada mod EFC untuk FIFA 22 yang versi V5 kan kemarin kita udah bahas yang EFC yang V1 V2 sama V3 teman-teman dan ini kita nggak pakai yang V4 dan langsung aja loncat dari V3 ke V5 lho kok gitu kenapa kok loncat karena yang V5 ini sudah all-in-one teman-teman ya sudah all-in-one nggak satu persatu cuy kalau yang V1 V2 V3 nanti sama V4 udah include di V5 ini soalnya sudah jadi satu all-in-one gitu lah ya intinya dan FYE kalau mod EFC ini sebenarnya kalau nggak salah kalau nggak salah ini adalah ekstrakan face dari EFC V4 asli teman-teman di ekstrak modnya terus dipasang ke FIFA 22 ya gitu atau V atau FIFA 22 dan FIFA 23 sepertinya gitu Nah seperti biasa sebelum kita ke video tutorialnya aku ingetin ke kalian jangan lupa untuk join member goners gaming teman-teman keuntungannya apa Bang jika member nanti keuntungannya kalian bisa dapat download mode anti iklan dan anti lebih ribet ya nanti kalian dapet satu kali klik download udah ke download semua modnya dari awal sampai yang terbaru kali ini teman-teman ya cukup satu kali klik download nanti otomatis kalian udah download semua modnya via Google Drive teman-teman nah dan untuk keuntungannya jika kalian nggak mau ribet install modnya atau kalian baru main Viva tapi nggak tahu cara install mod Viva nya aku juga sediain jasa instalasi untuk mod Viva 22 dan Viva 23 ya dan nanti kalian tinggal main aja teman-teman nanti aku install pakai team viewer nanti kalian tinggal terima beres pokoknya gampang easy aku yang install modnya kalian yang tinggal mainnya aja jadi gitu untuk kemudahan kalau kalian join member goodness gaming makanya join sekarang juga nah jadi gitu aja langsung aja kita ke video tutorialnya saja let's go Oke jadi langsung aja kita ke video tutorialnya nanti kalian download ketiga file ini teman-teman ada file modnya fastback V5 dan ada juga untuk luas scriptnya untuk fastback V5 kali ini dan ada sekuat file-nya teman-teman ya di sini sudah ada dan jika sudah langsung aja kita ekstrak aja teman-teman di sini oke oke kita hapus dulu teman-teman untuk winternya biar nggak bingung nah dan jika sudah sering nanti seperti ini tampilannya teman-teman ini ada untuk modnya file modnya dan ada ada sekuat file dan luas script yang sekuat file-nya ternyata ini hanya untuk pengguna app mod teman-teman ya Nah dan nanti jika kalian enggak pakai app mod nanti ke kalian bisa pakai squad update yang lama aja teman-teman ya karena ini enggak ada untuk yang normal game ya ini hanya untuk khusus yang app mod oke dan saja kita buka Viva mod manajernya dulu Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya kita masukkan dulu teman-teman untuk mod fastback nya ada dalam mod manager di sini kita drag and drop nah jika sudah masuk kita apply modnya dari modnya sudah masuk di sebelah kanan kita naikin dulu teman kita atur modnya Nah di sini nah nanti untuk mod face yang lama V1 sampai V3 ini kita habis aja teman-teman karena ini udah enggak berlaku lagi jadi kita hanya cukup menggunakan V5 karena sudah all-in-one ya karena sesenya ini agak lumayan gede ya sekitar 500 MB jadi itu Oke setelah itu langsung aja kita pindahkan squad file-nya teman-teman jika kalian pakai app mod silahkan copy di sini file-nya ke dalam folder dokumen Viva 22 ke folder setting dan kita paste di sini oke itu dan langsung aja kita balik Viva mod manajernya dan langsung aja kita launch Viva mod manajernya dan tunggu proses uplink importnya hingga selesai dan nanti otomatis login ke Viva kalian Oke sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya jadi langsung aja seperti biasa kita pergi ke menu customize lalu pilih menu profile terus kita pergi ke load squad disini teman-teman nah disini kita pilih squad file yang sudah kita masukkan tadi di folder setting ya dan langsung aja kita pilih yang ini ya untuk update terbaru IO v13 xv spec di di tanggal 10 Desember ini ya untuk squad update yang terbaru kita apply dulu nah dan langsung aja kita pilih yang edit repair disini Mari kita cek untuk face yang sudah terupdate disini teman-teman dan disini dia untuk amido balde sudah terambil teman-teman ini tandanya kita sudah berhasil mengemod mod mod yfc yang v5 ini dengan menggunakan epe mode nah jadi gini teman-teman untuk tampilan kalau kalian nggak pakai epe mode dan belum load squad yang terbaru disini amido balde nya masih pakai yang face generic bener-bener yang face aslinya atau face yang mod terbarunya jadi nanti kita perlu memasukkan luas scriptnya teman-teman agar face dari amido balde terupdate yang terbaru gitu nah maka dari itu langsung aja kita buka c-table nya untuk memasukkan luas scriptnya let's go nah sekarang aku sudah buka untuk folder c-table nya dan langsung aja kita klik untuk viva 22 c-table nya disini kita klik yes dan tunggu untuk c-table nya hingga mulai oke oke teman-teman disini sudah terbuka untuk c-table nya jadi jadi langsung aja teman-teman kita masukin luas scriptnya caranya gimana langsung aja kita pergi ke table ke souci table terus pilih file terus kita pilih open dan disini kita pergi ke file download kalian tadi ya untuk file download mod nya beserta luas scriptnya teman-teman dan langsung aja kita masukin luas scriptnya disini kita klik dua kali lalu jika sudah masuk seperti ini langsung aja kita kita execute nah nah tandanya ini kita sudah berhasil memasukkan face ID nya kedalam viva dua-duanya teman-teman dan langsung aja kita cek untuk face update nya let's go nah disini teman-teman untuk face update dari amido balde sudah terhadap yang terbaru teman-teman jadi kita sudah berhasil memasukkan luas scriptnya dan meng-update face nya jadi itu nah ketika kalian sudah meng-update face nya seperti ini sudah berhasil memasukkan luas scriptnya kita balik dulu dan kita save lagi sekuatnya teman-teman kita pergi ke menu profile kita perli yang save sekuat dan disini kita save lagi sekuatnya agar settingnya tidak hilang Oke kita pilih yang ini terus kita refresh aja ke support update kalian yang lama kita timpah aja nggak masalah nah disini kita sudah berhasil meng-save nya dan langsung aja mari kita preview untuk face update yang terbaru di v5 ini let's go ini dia untuk update face terbaru dari Alexander Zinchenko ini dia untuk update face terbaru dari Theo Hernandez dan ini dia untuk update face terbaru terbaru dari Ismail bin Nasir ini dia untuk update face terbaru dari Giovanni De Lorenzo ini dia untuk update face terbaru dari Alex Meret dan ini dia untuk update face terbaru dari Nicholas Gonzales ini dia untuk update face terbaru dari Leandro Paredes ini dia untuk update face terbaru dari Andrea Camby ini dia untuk update face terbaru dari Andrea Cambeira Ini dia untuk update face terbaru dari Andrea Kambiasu Ini dia untuk update face terbaru dari Mathias Saule Ini dia untuk update face terbaru dari Hugo Bueno Ini dia untuk update face terbaru dari Marc-Andre Terstegen Ini dia untuk update face terbaru dari Federico Valverde Ini dia untuk update face terbaru dari Jose Maria Gimenez Ini dia untuk update face terbaru dari Angle Korea Ini dia untuk update face terbaru dari Arda Guler Ini dia untuk update face terbaru dari Adria Pedrosa Ini dia untuk update face terbaru dari Gorka Guru Zeta Ini dia untuk update face terbaru dari Ivan Ilik Ini dia untuk update face terbaru dari Matis Tel Dan ini dia untuk update mode manager face terbaru dari Louis-Andre Kwe Teman-teman ya Di sini juga sudah ada Silahkan nanti kalian pasang saja ketika kalian mau main kehadir mode Oke Nah jadi gitu ngap untuk video tutorial dan cara peninstalasi untuk mode IFC V5 Nah ini untuk Viva 22 dan makanya jangan di skip-skip ketika nonton video tutorialnya Biar nanti kalian nggak bingung dan salah pasang modnya teman-teman Nah jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini jangan lupa untuk join member Goddard Gaming Dan ini mati keuntungan kemudahan dan kalian dapatkan jika kalian join member Goddard Gaming Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Share video ini ke teman-teman kalian juga Kalau kalian ada kritik dan saran silahkan komen di bawah ini teman-teman Nah kita ketemu lagi ke next video Aku pamit untuk diri dulu See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh